Sorotan berikutnya Musyawara Nasional, Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI ke-17 yang dibuka Presiden Jokowi di Solo berlangsung ricuh Senin malam kemarin. Kericuhan yang diwarnai saling pukul ini terjadi saat munas diskors karena kondisi yang makin tidak kondusif, akibatnya banyak interupsi. Kericuhan bermula ketika ada perbedaan pendapat dari peserta munas. Ada yang meminta sidang ditunda karena sudah malam, namun ada juga yang ingin dilanjutkan. Perdebatan berlanjut dengan saling dorong dan adu jotos. Panitia memastikan kericuhan ini adalah masalah pribadi dan bukan soal organisasi. Sepertinya hanya kesalahpahaman antara dua pribadi peserta peninjau munas dan itu terjadinya memang di ruang makan. Kita ini keluarga besar HIPMI. Namanya anak muda saya kira memang dinamiknya itu ada. Tapi karena ini memang kita keluarga besar, lebih mengutamakan kebersamaan, mencari solusi terbaik, saya yakin jalur yang ditempu akan jalur kekeluargaan. Beberapa peserta yang bakuhan tak melaporkan kejadian ini ke Polresta Solo. Namun polisi memastikan permasalahan yang memicu perkelahian murni kesalahpahaman personal. Polisi mengupayakan penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan. Menerima laporan mengenai kejadian dini hari tadi dan tentunya secara prosedur kami wajib menirah lanjutkan laporan tersebut. Kami lakukan pemeriksaan, kami kumpulkan bukti-bukti. Dan jika memang itu mengarah kepada kesepakatan atau kita tempuh dengan restoran terjadis, kami tidak menutup kemungkinan itu akan kita tempuh. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.